Sidang kasus dana fiktif desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi atas terdakwa akmal mantan Kades Pematang Raman menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam persidangan, jaksa hadirkan 5 orang saksi dari Ketua RT di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Terdakwa akmal mantan Kades Pematang Raman menjalani sidang kasus dana fiktif desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi 22 Juni 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum hadirkan 5 orang saksi dari Ketua RT 1, 2, 5, 6, dan 7 yaitu Alpian, PJ Ramlan, Yanto, Sapi'i, dan Junaidi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam kesaksian, para saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya proyek jalan usaha tani dan jembatan layang juga tidak dilaksanakan. Ketua RT tidak dilibatkan dalam proyek tersebut. Kemudian pembangunan gedung paut juga belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa. Sebelumnya, Terdakwa Akmal yang menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2008 hingga 2021 diduga melakukan tindakan pidana korupsi, dana desa pada tahun 2020 dalam pengerjaan proyek jalan usaha tani, jembatan layang, dan gedung paut yang tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa disebabkan penggunaan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak selesai dan Terdakwa belanja material, bahan, dan biaya upai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan dengan kerugian negara mencapai 475 juta rupiah lebih. Iqbal, Cek TV, melaporkan.